Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Pada video kali ini, kami akan kembali menceritakan dan menjelaskan mengenai bocoran atau spoiler terbaru dari manga baguantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 234 Bocoran ini baru muncul pada jam 5 sore tadi Kemunculan dari spoiler atau bocoran ini bahkan sampai membuat seluruh fandom Tokyo Revengers menjadi sangat tidak mood, sedih, sekaligus sangat emosi Jika kalian sudah lihat postingan di Youtube komunitas channel ini Pasti kalian sudah tahu mengenai hal apa saja yang membuat para fandom Tokyo Revengers menjadi sangat emosional Oh iya, perlu digaris bawah ya Jika spoiler atau bocoran ini sudah resmi Dan sudah dikonfirmasi dari bocoran panel manga yang beredar Nah, oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi Buat kalian yang tertarik dan ingin tahu mengenai semua bocoran dari chapter terbaru ini Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari bocoran yang pertama Jika kalian sudah lihat video kami sebelumnya pada hari Senin kemarin Pasti sebagian dari kalian sudah tahu mengenai pertanyaan besar yang muncul pada video itu Yaitu siapakah yang akan muncul kembali pada chapter 234 ini Nah, akhirnya semua teori dan prediksi di video sebelumnya terjawab lunas Pada chapter terbaru Tokyo Revengers yang akan terbit secara resmi nanti malam Ya, benar sekali Karakter yang kembali muncul dan datang ke tempat Takemichi adalah sahabat terbaiknya Yaitu Chifuyu Matsuno Dalam chapter 234 diceritakan Jika pada pertempuran akhir antara Takemichi melawan Mikey Mikey lah yang akhirnya menang Dan Takemichi berakhir dengan luka parah di seluruh tubuhnya Mulai dari tangan yang patah sampai dengan cedera serius di bagian wajahnya Hingga akhirnya Takemichi pun harus mendapatkan perawatan di rumah sakit Setelah satu hari berselang Atau tepatnya ketika Takemichi sadar Chifuyu lah satu-satunya member Tokyo Manji yang ada di sampingnya Dan selalu menjaga serta menemani dia Di momen ini Chifuyu pun menceritakan semua kejadian yang terjadi ketika Takemichi pingsan Chifuyu berkata Jika dia baru saja pulang dari acara pemakaman Draken Bersama semua member Tokyo Manji lainnya Semua orang yang hadir di acara pemakaman ini sangat kaget atau shock berat Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka Jika Draken orang yang selama ini berusaha bertarung Dan menyelamatkan Mikey seorang diri malah berakhir dengan nasib tragis seperti ini Banyak sekali yang tidak bisa menerima kematian dari Draken yang sangat mendadak seperti ini Chifuyu juga bertanya kepada Takemichi Kenapa Draken bisa mati di masa lalu ini Padahal di masa depan sebelumnya Draken berhasil selamat dan hidup dengan tenang Dengan penuh emosional Chifuyu pun menangis dan berteriak kepada Takemichi Ini semua salahmu Gara-gara kau Draken jadi terbunuh Namun dengan tenang dan dengan penuh rasa penyesalan Takemichi pun menjawab Kau benar Chifuyu memang semua ini adalah salahku Sebuah percakapan singkat antara dua orang sahabat yang sangat menyakitkan Tanpa basa-basi lagi Takemichi pun akhirnya meminta Chifuyu untuk pergi meninggalkannya sendiri Sesaat setelah Chifuyu pergi meninggalkan rumah sakit Tiba-tiba saja Hina yang melihatnya langsung memanggil nama Chifuyu dan bertanya Apa kau sudah mau pulang? Namun dengan wajah penuh emosi Chifuyu kembali menjawab Semuanya sudah cukup Hina? Tentu saja Hina yang tidak tahu apa-apa sangat kaget mendengar jawaban dari Chifuyu ini Hina juga sama sekali tidak mengerti tentang apa yang dimaksud oleh Chifuyu Nah selanjutnya kita masuk kebocoran atau spoiler kedua dari chapter 234 Pada chapter terbaru ini terlihat juga Hajime Kokono yang datang menjenguk Takemichi Dialah satu-satunya anggota geng Kato Manji yang masih peduli kepada Takemichi Dan khawatir mengenai bagaimana kondisi dari Takemichi saat ini Di momen ini Koko pun akhirnya menjelaskan Mengenai semua kejadian yang terjadi pada pertempuran akhir antara dirinya melawan Sano Manjiro Menurut Koko, Senjula orang yang berhasil mentikan dan menyadarkan Mikey dari amarah serta amukannya Sesaat sebelum Mikey membunuh Takemichi Senju berteriak dengan sangat keras kepada Mikey Dan meminta Mikey untuk berhenti Karena jika dilanjutkan Mikey akan benar-benar membunuh Takemichi Dan Mikey akan menyesali semua perbuatannya tersebut seumur hidupnya Tidak hanya sampai disitu Senju pun juga bilang kepada Mikey jika dirinya sudah kalah Dan Senju berjanji untuk membubarkan geng Brahman Dengan begitu, Mikey dan geng Kato Manji tidak memiliki geng pesaing lagi di Jepang saat ini Dan dengan begitu juga Mikey dan geng Kato Manji bisa menjadi geng nomor satu penguasa dunia berandalan di seluruh Jepang Anehnya, Mikey mau mendengar semua perkataan Senju tersebut dan akhirnya tenang Di momen itu, Mikey pun akhirnya memutuskan untuk pergi bersama Koko Noe Dan meninggalkan medan tempur antara tiga geng terkuat di malam festival Tanah Bata ini Tepat setelah semua konflik sudah selesai Dan setelah Mikey memutuskan untuk pulang Barulah akhirnya terdengar suara sirena polisi yang datang menuju lokasi taman bermain ini Lagi-lagi sebuah hal aneh terjadi pada manga Tokyo Revengers ini Bagaimana bisa Mikey sadar hanya dengan mendengar ucapan dari Senju? Padahal pada chapter sebelumnya, Mikey sendirilah yang mengancam untuk membunuh Senju Jika Senju ikut campur dalam pertempurannya ini Dengan begini, maka pertempuran besar antara tiga geng besar ini berakhir dengan sebuah ending yang sangat anti-klimaks Atau bahasa sederhananya sangat tidak seru atau sangat dipaksakan Kemudian kita lanjut ke bocoran ketiga Sekaligus bocoran terakhir pada video kali ini Pada akhir chapter, Shin pun kembali berpindah kepada Takemichi yang sedang dirawat di rumah sakit Di momen ini, Takemichi yang keras kepala pun sama sekali belum menyerah Dengan tekad membara, Takemichi pun sekali lagi berkata Jika dirinya akan kembali bertarung melawan Mikey Dan berusaha untuk menyelamatkan Sanomajiro Tidak hanya sampai di situ Dengan tegas, Takemichi pun juga berkata Jika mulai sekarang, dia tidak akan melibatkan siapapun lagi Dan Takemichi pun memutuskan Jika dirinya akan bertarung sendirian Dari semua hal buruk yang terjadi pada chapter 234 ini Untungnya masih ada sebuah hal baik yang terjadi Yaitu keputusan Takemichi untuk tetap bertarung seorang diri Mulai dari sini, Takemichi lah yang akan menjadi pemimpin atau leader untuk dirinya sendiri Dialah yang akan memutuskan mengenai apa yang harus dia lakukan ke depannya Tanpa bergantung kepada orang lain atau orang kuat di sekitarnya Hal ini sebenarnya cukup masuk akal Dan sangat berkaitan sekali dengan judul dari anime atau manga ini Yaitu Tokyo Revengers Jelas sekali jika bagian selanjutnya dari Final Arc ini Akan menceritakan mengenai sebuah misi pembalasan yang akan dilakukan oleh Hanagaki Takemichi Semua konflik ini terjadi karena Takemichi hadir di kehidupan mereka Maka tidak salah Jika Takemichi sendirilah yang akan mengakhiri semua konflik yang terjadi saat ini Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton